Karena namanya hepatitis itu ujung-ujungnya kalau tidak ditangani dan memang memiliki suatu keadaan yang tidak diperbaiki atau tidak diobati, otomatis bisa meninggal semua. Jadi pada perawatan anak yang memang terkena dengan gejala ataupun suspek daripada hepatitis akut yang belum diketahui ini, otomatis kita memberikan izin satu orang. Jadi satu orang itu tidak boleh bergantian, jadi dia hanya sendiri contohnya mamanya dan tidak boleh orang yang berusia di bawah 16 tahun. Jadi tidak ada hubungan antara keturunan dengan hepatitis akut yang misterius ini. Kak Deto, aku mau cerita sedikit nih ya. Kemarin tuh ibu-ibu di sekolah, kita mau bikin kayak tour dikuara, acara untuk anak-anak TK. Pilihannya tuh kalau merenang, udah deal nih semua, eh tiba-tiba ada yang panik. Ih jangan dengan situasi zaman sekarang, kayaknya nggak bagus ke kolam berenang. Kenapa COVID? COVID, dibilang COVID kayaknya nggak juga ya. Tapi kayak katanya ada penyakit tertentu yang lagi kekinian tuh apa sih ya. Oh, iya iya, aku dengar juga lagi viral di berita di mana-mana. Jadi jadi takut sekarang ibu-ibu ngasih anaknya untuk berenang di kolam berenang. Hepatitis nggak sih? Tapi hepatitis, emang hepatitis kayak apa sih? Bukannya dari dulu ada hepatitis ya? Iya ya, yang kita tahu juga kan dari dulu ada, cuman nggak tahu kenapa sekarang lagi booming, lagi viral dan... Terus apa hubungannya sama kolam berenang? Kenapa pada takut banget? Itu juga ya, nggak tahu. Orang-orang jadi bingung sekarang, makanya... Harus nanya nih ke dokter nih. Berenang banget nih kita harus tanya sama dokter itu, biar bisa menjawab. Ada dong. Nah, di acara ini Total Health, kita punya dokter... Siapa siapa? Dokter yang spesial, dokter spesialis anak. Dokter Gerard Langingi, kita akan bahas bersama-sama ini. Oh, kenal tuh dokter itu. Oh, kenal ya? Oke, nanti kak bisa tanya-tanya juga ya. Siap, siap, siap. Di mana dia? Oke, ada nih, nanti kita hubungi. Oke, oke, oke. Tapi kita akan kembali, jangan kemana-mana, kita tetap akan saksikan Total Health Hidup Sehat pilihan Anda. Total Health Hidup Sehat Ya, kita kembali lagi dalam acara Total Health Hidup Sehat pilihan Anda. Wah, jadi gimana tuh ya? Iya, harus dijawab. Harus dijawab nih. Karena mumpung lagi ngetrend-ngetrendnya ini, kasus ini, hepatitis. Biar tahu bedanya antara hepatitis zaman dulu dengan zaman sekarang. Dan lagian kan hepatitis itu ada banyak, A, B, C, D, F. Bingung tuh, sekarang kata nyerang anak-anak nih, yang mana nih yang nyerang anak-anak. Oke, langsung aja kita akan bertanya dengan dokter Gerard Lenghi, spesialis anak dari rumah sakit Advent Menado. Halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Puji Tuhan sehat. Amin. Amin. Kelihatan segar ya saat ini. Iya, makin ganteng kata-kata. Makin ganteng. Dan siap untuk membahas nih dok, banyak sekali orang yang bertanya seperti kasus tadi ya, Kak. Iya, penyakit kekinian sampai orang takut berenang, bahwa anaknya untuk berenang. Itu apa ya dokter ya? Iya, jadi sebenarnya apa ini hepatitis ini dan bagaimana tanggapan dari WHO? Dan juga dikatakan bahwa dengar-dengar hepatitis ini belum diketahui penyebabnya pada anak. Kenapa seperti itu dok? Mungkin bisa dijelaskan. Sama hubungannya dengan kolam berenang. Iya, oke. Bonusnya. Iya. Benar-benar keren ya. Tapi memang saat ini memang itu pertanyaan yang ada kiri kanan pada nanya tentang pertanyaan itu. Jadi sebenarnya pada saat ini bukan hanya kita pergi jalan-jalan, ada namanya kekinian. Saat ini juga ada namanya dengan hepatitis yang kekinian. Jadi hepatitis pada saat ini memang ada yang dulu yang namanya hepatitis A sampai hepatitis E. Sekarang ini hepatitis itu dia ada satu jenis hepatitis yang masih sementara dipelajari, masih sementara dicari tahu sebenarnya ini hepatitis akut ini jenisnya apa. Dan itu saat ini masih dinamakan dengan hepatitis akut misterius. Nah, tadi udah ditanya, dok sebenarnya hepatitis itu kayak gimana? Jadi sebenarnya hepatitis itu adalah suatu inflamasi. Kalau bahasa gampangnya itu kayak suatu peradangan. Nah, peradangan itu namanya hepar, itu adalah hati. Jadi peradangannya terjadi di hati. Sebenarnya penyebabnya banyak. Tapi etiologi yang sudah diketahui sampai saat ini itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dengan hepatitis E. Itu yang memang secara umum sudah diketahui. Tapi pada dasarnya ada penyebab-penyebab yang lain. Bisa antara lain, obat-obatan dan banyak penyebab yang lain. Nah, untuk kasus yang hepatitis kekinian saat ini ya, itu adalah kasus yang sebenarnya cukup cepat perkembangannya. Jadi WHO itu tiba-tiba dia publis dari tanggal 1 Oktober 2021, udah mulai didapatkan kasus pertama, dan kasusnya cepat sekali meningkat. Sama kayak COVID waktu pertama-tama tahun 2019. Dan pada waktu pertama kali dipublis itu, pada bulan Oktober langsung ada laporan untuk kematian. Jadi itu yang paling diketahui. Tapi sampai saat ini masih belum diketahui. Sebenarnya penyebabnya apa? Jadi WHO itu memberikan suatu publis di mana sebenarnya hepatitis ini adalah suatu gejala yang didapatkan pada anak-anak kurang dari 16 tahun. Gejalanya adalah gejala hepatitis akut. Dan tanda khasnya adalah dia memiliki peningkatan daripada enzim hati, SGOT, SGBT, lebih dari 500. Dan juga tidak didapatkan adanya reaktif daripada hepatitis A sampai hepatitis E. Nah, biasanya kan kalau yang sering terkenal itu kan, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C ya. Saat ini, pada saat dicari tahu, nggak ada yang positif ataupun nggak ada yang reaktif. Nah, ini cepat sekali. Karena masalah cepatnya ini, ngebikin kasus ini cepat sekali ngetren juga. Jadi, awalnya memang dari bulan-bulan Oktober tahun 2021. Tapi pada waktu itu masih belum terlalu terpublis. Tapi mulai bulan April, cepat sekali. 5, 8, 21 April itu cepat sekali. Dari 5 April 10 kasus, terus kemudian 8 April jadi 74 kasus, tanggal 21 April jadi 144 kasus. Dan sampai saat ini, untuk publis yang baru beberapa minggu lalu, 1 sampai 2 minggu yang lalu, sudah mencapai 650 kasus. Jadi, memang cepat sekali ini perkembangannya. Jadi, memang kasus ini adalah kasus yang sangat kekenian saat ini. Nah, di Indonesia sendiri ya, kalau berdasarkan publis daripada Kementerian Kesehatan sebenarnya, kasusnya itu ada kurang lebih sekitar 15 sampai 20. Kasus yang sudah dinampakkan sebagai suatu kasus probable atau mengarah ke kasus hepatitis akut yang tidak diketahui. Dan yang meninggal itu ada sekitar 7. Jadi, lumayan. Jadi, cepat sekali. Sedangkan pada saat pertama kali terdeteksi di Indonesia pada bulan April, yang meninggal itu 5. Langsung meninggal 5 pada saat terdeteksi 5 pertama. Jadi, memang kasus ini benar-benar menjadi suatu perhatian dari pemerintah juga pada saat ini. Nah, sebenarnya hepatitis ini mirip semua gejalanya. Yang pertama, ada perubahan daripada imunitas. Jadi, otomatis tubuh kasih gejala kayak demam, ada gejala kayak mual, muntah, ada sakit perut, ya. Hilang nafsu makan. Itu gejala awal. Itu namanya gejala dari fase praiteri. Pada saat dia sudah mulai kuning, itu sudah mulai fase lanjut. Jadi, hati-hati. Ada yang kuning, kencingnya sudah mulai kelihatan kuning gelap, ya. Kayak air teh. Terus kemudian ada gejala kuning di mata, di kulit, ya. Terus kemudian yang kita takuti adalah mulai ke gejala lanjutan. Yaitu gejala lanjutan di mana hepatitis menjadi yang berat. Nah, itu yang namanya dengan hepatitis pulminan. Gejalanya sudah jelek. Itu yang kayak kejang. Terus kemudian bisa sampai dengan penurunan kesadaran. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Dan dari penelitian terakhir untuk gejala hepatitis akut yang belum diketahui atau yang masih misterius ini, ya. Paling sering muncul diawali dengan gejala gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan itu yang paling sering. Yang pertama, diare, mual, muntah, sakit perut. Yang disertai dengan ada gejala demam ringan. Jadi, jangan tunggu fase ikterik atau fase di mana udah ada kuning. Apalagi sampai kejadian kejang atau penurunan kesadaran. Baru mau dibawa ke dokter. Jadi, saya rasa ini dulu yang saya bisa paparkan pertama. Saya kembalikan ke moderator. Gimana, Deto? Jadi, kalau misalnya dia sudah mulai diare, mual, muntah, itu harus langsung nggak boleh diatasi sendiri seperti biasanya, kan? Kayak anak bu. Kalau diare kan, dok, atau apa, kita tinggal kasih aja obat-obatan yang bebas gitu, kan? Nah, kalau sekarang nggak boleh berarti ya, dok, ya? Takutnya bahaya. Iya, kalau kita jangan pandang enteng, dok, benar. Takutnya bahaya banget, karena ini beda banget nih dengan hepatitis A, B, C, D, dan E. Iya. Iya, betul. Pada dasarnya, lebih cepat untuk terjadi perburukan atau terjadinya suatu hepatitis fulminan. Itu yang kita takuti sampai saat ini. Oke. Nah, tadi dok yang juga dokter katakan, ini kenapa juga menjadi viral? Karena penyebarannya begitu cepat, ya kan? Kenapa ya? Apa yang menyebabkan sehingga penyebarannya ini begitu cepat? Mungkin karena ada COVID sebelumnya, mungkin jadi dia ikutan cepat gitu, atau gimana dok? Gak berbeda dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah, cepat sekali dia jadi banyak, karena cepat sekali diketahui oleh orang banyak. Itu dulu yang pertama. Karena di seluruh dunia kan kita sudah punya media sosial yang saya upload hari ini, saya detik ini saya upload, udah diketahuin di seluruh dunia. Jadi pada dasarnya adalah kasus ini cepat diketahui, karena memang terisihnya cukup cepat. Dan untuk mengetahui kasusnya ini cukup cepat untuk dipublish dari masing-masing negara. Sehingga cepat sekali ketahuan kalau memang kasus ini cepat sekali untuk berkembang. Nah, penyebab dia cepat itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang sampai saat ini masih diteliti adalah kemungkinan berhubungan dengan fekooral. Fekooral itu adalah berhubungan daripada makanan yang terkontominasi dari kotoran, sebagaimana cara penularan daripada hepatitis A. Tapi belum menutup kemungkinan kalau penyebarannya bisa juga diikuti oleh suatu penyebaran seperti COVID-19, atau lewat udara, atau lewat droplet. Kita masih belum bisa mengetahui secara pasti, karena kuman penyebabnya pun saat ini, atau virus penyebabnya masih dalam tahap penelitian. Jadi itu memang masih keadaan sekarang. Nah, tadi kan si dokter bilang kalau misalnya anak sudah mulai bergejala, baiknya dibawa langsung ke rumah sakit, dicek. Dan tadi dokter bilang bahwa kalau kadar enzim hatinya tinggi lebih dari 500, maka itu sudah menunjuk ke arah sana. Apa setiap anak kita mengalami gejala tersebut, lebih baik kita langsung minta ke lab, tolong cek enzim hatinya, atau bagaimana dok? Ya, pertanyaannya bagus sekali dok. Jadi memang sebagian besar orang awam memang apalagi memiliki pengetahuan yang lebih sering baca, sering dengar, kayak begini. Memang pasti akan berpikir seperti itu. Kita bawa ke rumah sakit, bilang aja sama dokternya, dokternya, dok, tolong langsung diperiksa aja ya, SGOT, SGBT-nya ya dok, supaya ketahuan apakah ini suatu hepatitis akut yang masih tanda tanya, yang masih belum diketahui, sahabat. Nah, memang bedanya adalah, memang kenapa dibilang bawa ke pusat kesehatan atau ke dokter? Karena dokter akan menilai dulu. Ada banyak sekali gejala yang menyerupai gejala seperti hepatitis. Jadi ada gejala demangnya, ada gejala diare, contohnya saya kasih tahu, kayak gejala rotavirus. Gejala rotavirus itu pasti pada saat ke dokter, dokter tahu. Gejalanya biasa, contohnya, pada saat dia mau buang air besar, jadi diare banyak, biasanya diawali dengan gejala sebelumnya. Artinya, ada gejala, contohnya ada demang, diikuti dengan gejala muntah, kemudian diikuti dengan gejala diare. Nah, itu adalah suatu gejala di mana dokter akan menilai, oh, ini kayaknya bu, bukan mengarah ke hepatitis akut, bu. Ini kemungkinan mengarah ke rotavirus. Nah, dokter, setiap dokter pasti memiliki dasar yang sama. Jadi setiap dokter bisa memberikan suatu penilaian. Jadi nggak semua kasus akan langsung dibilang, diare, bu, langsung periksa SGOT, SGPT ya. Nggak, nggak kayak gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi dokter pasti akan memiliki pertimbangan karena akan menilai klinis, akan menilai anamnesis untuk riwayat daripada penyakitnya sebelumnya. Jadi begitu. Oke. Nah, tadi kan dokter sudah menjelaskan tentang dari tanggapan juga dari WHO dan sebagainya. Kalau pertanyaan dari saya, dok, ini hepatitis yang akut saat ini, seberapa berbahayakah dia terhadap kita ini? Sehingga kita harus agak cuek atau fine-fine aja atau memang harus betul-betul memperhatikan atau seberapa mematikan sih hepatitis akut ini yang terjadi, dok? Oke. Jadi kalau bilang berbahaya, yang pasti berbahaya. Karena namanya hepatitis itu ujung-ujungnya kalau tidak ditangani dan memang memiliki suatu keadaan yang tidak diperbaiki atau tidak diobati, otomatis bisa meninggal. Semua. Tapi kalau kita mau bilang untuk persentasi kematian, memang untuk hepatitis akut ini cukup tinggi dibandingkan dengan gejala hepatitis, penyebab hepatitis A sampai E. Kalau hepatitis A sampai E itu, dia itu, angka kematiannya hanya sekitar 1,1 juta. Hanya, katanya kan. 1,1 juta penduduk di dunia ada berapa? Itu per tahun. Ada berapa banyak penduduk di dunia? Indonesia aja kita ada sekitar 27-28 juta. Dan seluruh dunia kejadiannya hanya 1,1 juta. Tapi, kalau untuk hepatitis yang masih misterius ini, angka kematiannya sudah 1%. Jadi dari 100 itu ada satu yang akan meninggal. Itu yang data daripada WHO yang bulan Mei. Jadi, intinya, hepatitis akut yang belum diketahui atau masih misterius ini memiliki kemungkinan untuk perbukan sekitar 14% akan masuk ke ICU atau masuk ke ruangan intensif dan 1%-nya kemungkinan besar bisa meninggal. Jadi, kalau bilang berbahaya, berbahaya sekali. Gitu. Wah. Sudah benarlah kita mengundang pada saat ini. Jadi, kalau misalnya anak kita kenapa-napa, jangan obati sendiri dulu. Mendingan tanya dulu langsung ke dokter. Semoga aja semua yang gejala yang terjadi itu nggak langsung ke hepatitis ya. Tapi mungkin yang lain. Ya, mudah-mudahan banyak sekali penyakit. Nggak boleh pinter-pinteran sendiri lagi kayak dulu ya, dok. Betul. Pakai obat sendiri lagi. Ya, lebih baik ya. Tapi yang menarik tadi, dok, kan dokter katakan hepatitis ini karena ada infeksi di hati. Sakit hati. Iya, sakit hati. Kalau ditinggal pacar, itu termasuk hepatitis nggak, dok? Itu hatinya di jantung. Oke, dokter. Kita akan kembali lagi. Masih banyak nih pertanyaan yang ada pada kita saat ini. Kita akan kembali membahas tentang hepatitis. Tetap di Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Kembali lagi bersama kami di Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Nah, Kak Deto, tadi kan sudah dibahas nih banyaknya sama dokter Gerald. Jadi, cuman mungkin yang menjadi penasaran tuh kan harus dibawa ke dokter nih anaknya. Tapi bagaimana caranya menentukan apakah ini benar-benar si hepatitis akut itu. Soalnya kan tadi di gejalannya ada diare, mual, muntah, siapa tahu. Itu kan sama kayak bakteri juga bisa, virus bisa. Gimana sih cara menegakkan itu hepatitis akut. Jadi kita juga ready sebagai orang tua kan. Perlu diketahui tuh pelajaran banget. Jadi gimana nih dok untuk mengetahuinya? Jadi memang untuk mendiagnosis itu adalah suatu hak daripada dan keputusan daripada seorang dokter. Cuman setidaknya kita pasien pada saat ini kan sudah cukup pinter ya. Jadi otomatis kita akan tahu gitu. Oh ternyata dok, oh ternyata diagnosisnya ini artinya begini gitu kan. Nah ini kalau untuk kasus daripada hepatitis akut ini memang pada dasarnya berdasarkan WHO kita masih menggunakan patokan berdasarkan publis tanggal 23 April 2022. Dimana yang pertama adalah konfirmasi. Jadi yang terkonfirmasi untuk saat ini memang belum tersedia karena penyebabnya masih belum diketahui. Itu dulu. Kedua adalah probable. Probable itu adalah pada saat anaknya itu punya gejala hepatitis. Anaknya itu udah diperiksa untuk hepatitis A sampai E hasilnya non-reaktif atau negatif. Terus kemudian anaknya itu punya masalah dengan ensim hati SGOT atau SGPT atau dokter biasa bilang ILT-AST itu lebih daripada 500. Usianya di bawah 16 tahun. Nah ini kasus anak nih dan terjadinya mulai 1 Oktober 2021. Nah sekarang kan udah ya, udah jalan waktunya. Nah itu untuk kasus probable pada anak-anak. Sedangkan ada yang namanya epiling. Epiling itu adalah suatu diagnosis sama seperti yang saya bilang tadi probable tapi bedanya adalah terkena ataupun terdiagnosis pada usia semuanya. Jadi segala usia kena, jadi bisa saya pun sekarang saya umur 30-an, saya bisa terkena dan dideagnosis dengan epiling. Terus kemudian ada yang namanya pending classification. Artinya biasanya pada saat punya gejala hepatitis akut, pemeriksaannya sedang dilakukan, terus kemudian SGOT-SGPT-nya udah di atas 500 tapi belum keluar untuk hasil asam PE ataupun etiologi yang lain. Contohnya ada periksa demam berdarah, ataupun ada periksa malaria, atau pemeriksaan infeksi yang lain ya. Tapi belum ada hasilnya dengan gejala hepatitis akut, itu dinamakan dengan pending classification. Sedangkan yang terakhir adalah ini yang banyak di Indonesia. Sebenarnya kalau mau dihitung di Indonesia udah lebih dari 20 yang udah masuk untuk kasus yang dipikirkan mengarah ke hepatitis akut. Tapi dia terjadi untuk suatu diagnosis discarded. Artinya sudah punya gejala hepatitis akut, pada saat diperiksa hepatitis marker, asam PE, ada salah satu atau yang lain terdeteksi, positif atau reaktif. Atau terdapat etiologi yang lain, contohnya kena malaria, atau di Jakarta yang banyak itu typhoid, ataupun demam berdarah. Jadi dikeluarkanlah itu dari suatu diagnosis. Nah, kalau dokter anak itu sudah ada bahasanya confirm, itu sama seperti yang tadi, tapi sejak Januari. Karena di Indonesia mulai Januari hitungannya. Nah, usianya di bawah 10 tahun untuk konfirmasi, posiblenya itu untuk 11 sampai 16 tahun. Karena apa? Paling sering berada di usia di bawah 10. Bahkan kalau WHO bilang di atas 5 tahun. Dan epiling sama diagnosisnya. Cuman bedanya kalau Indonesia menggunakan patokan 1 Januari 2022. Nah, pokoknya penyakit ini masih sangat-sangat dinamis. Saat ini, kalaupun dia sakit, otomatis akan dimasukkan ke rumah sakit. Dan bahkan disarankan diisolasi. Tapi nggak usah khawatir, isolasinya nggak kayak COVID. Nggak seribet COVID, nggak. Dan isolasinya beda dengan rulaan COVID. Tapi dia isolasi untuk tidak tersentuh dengan orang yang lain. Ataupun mengalami suatu resiko untuk terjadi infeksi lewat VK oral. Ataupun infeksi dari pasien tersebut. Tidak pakai ruangan yang tekanan negatif. Nah, pertanyaan yang banyak ini sebenarnya. Sebenarnya penyebabnya ini karena apa, dok? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak. Penyebabnya karena apa? Kira-kira hepatitis karena apa? Nah, dari banyak penelitian itu yang sudah dipublish adalah yang pertama adalah adenovirus. Yang kedua adalah SARS-CoV-2 berhubungan dengan COVID. Yang ketiga berhubungan dengan vaksin ataupun toksin yang lain. Nah, itu nanti sebentar saya bicarakan lebih lanjut lagi. Nah, dari penelitian didapatkan paling banyak memang adalah adenovirus. Ini yang penelitian dari Amerika. Dari PAHO itu sendiri mempublish kalau paling banyak adenovirus. Kemudian, di Inggris dan sekolah lainnya sama juga. Penyebabnya adalah adenovirus. Tapi, kita sama-sama sebagai tenaga kesian mengetahui adenovirus itu paling sering menyerang infeksi seluruh penafasan. Tapi, untuk tipe 44-1 ini, dia menyebabkan gangguan pencernaan dan memiliki efek kepada EPAR. Tapi, ini masih dalam tahap studi. Kebanyakan anak-anak yang terkena adenovirus adalah anak-anak yang berhubungan dengan imunokompromis atau daya tahannya lagi jelek. Contohnya, anak yang dia punya penyakit yang berat dan contohnya didik kemoterapi, contohnya dia kanker. Nah, itu imunokompromis. Atau contohnya dia punya masalah dengan HIV-AIDS. Nah, itu imunokompromis. Biasanya adenovirus dapat di situ. Tapi, pada pasien-pasien dengan hepatitis akut yang masih misterius ini, sehat-sehat saja. Tidak ada masalah imunodeficiensi. Tapi, terkena dengan adenovirus hepatitis. Jadi, sampai saat ini masih diteliti ya. Ada yang bilang, Dok, saya pernah baca, saya pernah dengar, saya pernah lihat sendiri, dijelaskan dari teman saya. Kalau ada opik samping daripada COVID, nah, ataupun vaksin COVID. Nah, ini yang paling sering didengar. Pada dasarnya adalah, untuk vaksin COVID itu tidak berhubungan. Karena penelitian yang dipublish itu, adalah penelitian untuk orang tua berusia 52 tahun. Dan dia memiliki peradangan pada hati, tapi tidak berhubungan dengan vaksinnya itu sebenarnya. Pada dasarnya, ya. Jadi, WHO pun memberitahu bahwa itu tidak terbukti untuk penelitian itu sendiri. Nah, ini adalah hipotesis penyebabnya. Ini baru dipublish tadi, loh. Baru satu hari ini dipublish, ya. Adenovirus bisa menyebabkan suspek daripada hepatitis yang belum diketahui ini. Bisa karena adenovirus biasa, bisa karena varian baru, bisa karena superinfeksi daripada COVID sebelumnya, nah, ini masih dalam tahap penelitian juga, bisa karena ada toxin, ataupun racun, atau ada lingkungan yang sekitar, ataupun obat-obatan, atau bisa ada patogen yang baru. Nah, patogen yang baru itu, bisa karena ada koinfeksi dari infeksi sebelumnya, atau memang dia berdiri sendiri. Dan ada kemungkinan yang masih diteliti adalah varian baru daripada SARS-CoV-2. Tapi semua ini masih dalam tahap hipotesis, baru dicurigai. Ruh merupakan sesuatu yang pasti, karena masih merupakan tahap penelitian. Jadi itu yang bisa saya share sebenarnya. Jadi pada dasarnya, masih dalam proses tadi. Jadi memang kita masih dalam proses mencari tahu. Ya, untuk saat ini. Jadi itu. Ibarat kata bingung-bingung, gimana gitu ya. Tapi, ada yang mau ditanya gitu, katanya kan kalau misalnya penyebabnya virus, itu hanya bisa diantisipasi, bukan hanya bisa, bisa diantisipasi dengan daya tahan tubuh yang tinggi. Apakah hepatitis termasuk, salah satu penyakit, yang bisa diantisipasi dengan daya tahan tubuh yang tinggi? Mengingat, tadi dokter bilang, kalau daya tahan tubuhnya turun, dia punya memiliki kemungkinan hepatitis A sampai E. Tapi, hepatitis akut ini justru pada anak-anak yang segar, dan yang sehat gitu. Jadi, seberapa berpengaruhkah? Iya, berpengaruhkah daya tahan tubuh kita, terhadap si virus-virus yang menyangkut dengan hepatitis akut ini. Jadi, pada dasarnya, sama seperti kalau kita sama-sama baca buku penan inspirasi, Alan Jowat akan bilang, memang otomatis imunitas kita akan berpengaruh terhadap penyakit. Dan memang berdasarkan evidence-based medicine juga memberitahukan bahwa memang dibuktikan bahwa kalau kita punya imunitas yang bagus, akan memberikan perlawanan dari tubuh kita terhadap berbagai macam virus. Entah itu virus hepatitis, entah itu virus COVID, ataupun penyakit yang lain, apabila kita punya imunitas yang baik, pasti akan bisa melawan suatu infeksi. Tapi ingat, patologinya itu banyak. Jadi, bisa meskipun imunitas kita bagus, tapi kalau infeksinya itu memang berat, otomatis tetap bisa saja. Tapi kemungkinan, ada yang sakitnya jadi berat sekali, bisa sampai meninggal, ada yang sakitnya cuma sampai bergejala sedar, dan bisa sembuh kembali. Jadi, memang itu masih cukup luas, dan memang tiap orang memiliki perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Jadi, kembali ke tubuh kita, kebiasaan kita, kalau kita punya kebiasaan hidup sehat, kita memiliki imunitas yang baik, ya, saya yakin akan memberikan suatu efek untuk kekebalan yang lebih baik lagi. Jadi, itu yang saya tahu, ya. Terima kasih, dokter. Nah, terus nih, Kak, mau tanya lagi nih. Jadi, Kak, ada pertanyaan lagi nih. Misalnya nih, anak sudah punya riwayat penyakit hepatitis, ya dokter ya. Lalu, dia mungkin nggak terkenal lagi dengan hepatitis akut. Jadi, dia tuh kayak punya double gitu, hepatitisnya ada misalnya A, atau lu ditambah lagi dengan hepatitis akut. Gimana, dokter? Oke. Jadi, memang untuk gejala hepatitis yang contohnya, awalnya sudah pernah dia pernah terkena dia sama teman-temannya. Dia udah terkena dengan hepatitis A. Terus kemudian, bisa nggak kira-kira ya dok ya, terkena hepatitis lagi, apalagi khususnya hepatitis akut ini? Jawabannya, kemungkinan besar bisa. Jadi, hepatitis akut ini memang bukan penyebabnya karena suatu infeksi hepatitis yang sudah diketahui oleh semua tenaga medis. Jadi, hepatitis A sampai E itu memang tidak termasuk di dalam suatu kriteria untuk diagnosis hepatitis akut yang masih misterius ini. Jadi, jawabannya adalah, kalau pernah kena hepatitis A, bisa untuk terjadi hepatitis akut ini. Jadi, itu dong jawabannya. Oke, dokter. Terima kasih. Nah, ini dok ada, kan tadi dokter mention, kalau misalnya sudah kena ini anak-anak, setidaknya juga harus ada isolasi, ya kan? Nah, bagaimana dengan, soalnya kan ini case anak-anak, misalnya anak kecil di bawah 16 tahun, harus mungkin ada pendampingan dari orang tua dan sebagainya. Apakah nggak apa-apa tuh, kalau misalnya ada orang tua yang menjaga dan merahutnya juga, mungkin nggak terkena juga akan hepatitis akut ini? Atau ini hanya khusus anak-anak aja, dok? Gimana nih? Oke. Jadi, memang untuk regulasinya di Indonesia saat ini memang masih dalam tahap penelitian, dan memang belum ada yang istilahnya dibahasakan suatu bagu kayak COVID, ya, sampai saat ini. Kalau dari kami sendiri di Mnado, ya, yang untuk rumah sakit rujukan itu RSOP Prov. RD Kando. Jadi, pada perawatan anak yang memang terkena dengan gejala ataupun suspek daripada, atau probable daripada hepatitis akut yang belum diketahui ini, otomatis kita memberikan izin. Satu orang. Jadi, satu orang itu tidak boleh bergantian. Jadi, dia hanya sendiri, contohnya mamanya. Dan tidak boleh orang yang berusia di bawah 16 tahun. Jadi, kalau dia punya kakak, contohnya kan, yang kena contohnya umur 5 tahun. Kakaknya umur 12 tahun. Udah tahu cara ngerawat adiknya. Tapi, aturannya, kalau masih di bawah 16 tahun, kita nggak memperbolehkan. Karena, otomatis masih beresiko untuk menjadi suatu penularan terhadap usia di bawah 16 tahun. Jadi, orang tua bisa. Tapi, orang tuanya otomatis tidak boleh bergantian. Hanya satu orang selama menjaga. Dan, alat makan dipisahkan. Menggunakan alat pelindung diri. Jadi, dalam perawatan harus selalu cuci tangan. Harus pakai handscone. Menggunakan APD standar. Minimal ada masker. Dan juga harus menjaga kebersihan. Karena, penularannya kita tetap menjaga untuk tidak tertular ke orang tua. Karena sampai saat ini, yang namanya tadi saya jelaskan kasus epilink, belum didapatkan di seluruh dunia. Dan kita harapkan tidak didapatkan. Epilink itu adalah kriteria diagnosis yang hepatitis akut untuk semua umur. Berumur di atas 16 atau semua usia. Jadi, tutupnya ini belum. Ya, mudah-mudahan enggak. Jadi, boleh. Epilinknya belum ketahuan, Kak. Belum ada, gitu kan. Belum kemenang kejadian. Tapi, jangan sampai kejadian. Karena kita careless, gitu ya, dok. Iya, kurang memperhatikan. Jadi, walaupun misalnya kecil kemungkinan untuk kena dengan orang dewasa, tapi tetap dia harus prokes, ya, dok. Walaupun dia menjaga anaknya sendiri. Oke. Mudah-mudahan kita enggak, ya. Karena kita sudah nonton, nih. Biar udah lebih... Udah dialog langsung dengan dokternya. Iya, lebih dicegah dari sekarang. Nah, kita akan membahas bagaimana sih pencegahan lebih lanjut agar supaya tidak terkena dan mungkin rekomendasi apa yang harus kita lakukan kepada orang tua yang di rumah maupun yang menyaksikan. Tetap kita akan kembali dalam Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Kita kembali lagi dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Masih bersama dengan dokter Gera Langingi, spesialis anak dari Rumah Sakit Advent Menado. Nah, kita ini sudah di segmen terakhir, nih, dok. Kita telah membahas semua tadi apa penyebabnya, ada bagaimana berjalan-berjalanannya, kenapa bisa terjadi, virus apa, gitu kan. Nah, sekarang nih, apa nih yang menjadi rekomendasi bagi kita, bagi masyarakat terkait dengan hepatitis ini, dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan. Oke, ya. Jadi, dari WHO sendiri, yang pertama adalah untuk tenaga kesehatan, ya. Kalau tenaga kesehatan, biasa, supaya keluarga pun tahu, kita semua yang mendengarkan tahu, kalau mau diperiksa darah itu adalah suatu pemeriksaan yang didekomendasikan. Periksa darah, periksa kencing, periksa kotoran, ya. Bahkan ada yang pemeriksaan daripada sampel sarunan nafas, ya. Terus kemudian, apabila ada senter yang bisa melakukan, akan dilakukan namanya biopsi hati. Atau akan dia mengambil sampel daripada jaringan hati untuk diperiksa lebih lanjut untuk patologinya, ya. Dan akan dicari tahu penyebab infeksi yang lain. Jadi, bisa karena tipis atau yang lain-lain, ya. Terus kemudian, untuk rekomendasi dari kita, Ikatan Dokter Anak Indonesia, karena kasus ini sebagian besar, dan sampai saat ini adalah kasus anak semuanya, ya. Jadi, dari ide sendiri, yang pertama adalah tolong jangan panik. Jadi, jangan panik dulu. Tenang, ya. Tapi tetap dalam kata berhati-hati, ya. Terus kemudian, yang kedua adalah kita harus mencegah. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobat, ya. Yang pertama adalah cuci tangan, minum air yang memang matang, ataupun kita tahu air yang kita beli itu adalah air mineral yang tersegel ataupun bersih, ya. Makan makanan yang lebih baik matang penuh, ya. Jadi, makanannya harus matang dan pastikan makanannya bersih. Terus kemudian, membuang tinja. Kalau tinja, saya yakin sekarang sebagian besar kita yang menonton saat ini adalah orang-orang yang memiliki tinja atau toilet, tinja manajemen yang bagus ataupun toilet yang baik, ya. Tapi, yang bermasalah adalah membuang popok. Nah, anak-anak biasanya kalau yang belum bisa buang air besar di toilet pasti pakai popok. Nah, popoknya ini adalah sumber penularan yang bisa terjadi. Di mana, pada saat popoknya dibuang sembarangan, entah ada hewan, entah itu anjing atau hewan apapun ataupun caranya pembuangan cuma sembarang dan dia akan kembali lagi ke siklus daripada kotoran itu kembali ke makanan kita dan termakanlah. Otomatis virusnya akan berkembang kembali, ya. Untuk penularan sampai saat ini masih dicurigai feko oral. Tapi, tidak menutup kemungkinan apabila karena air ke virus karena saluran nafas juga bisa terjadi lewat saluran nafas. Jadi, tetap protokol daripada COVID tetap dilakukan tetap menjaga jarak dan juga tetap menggunakan masker. Nah, untuk anak-anak yang punya gejala harus segera dibawa ke pusat kesehatan atau dibawa ke dokter. Nah, itu. Kalau dari WHO sendiri sebenarnya pada dasarnya hampir sama, ya. Tapi, lebih menekankan adalah menggunakan cara mencuci tangan yang baik, ya. Jadi, menggunakan cuci tangan yang baik, menggunakan sabun, ya. Karena kalau sabun itu adalah jauh lebih baik semuanya dibandingkan dengan alkohol base ataupun dengan hand gel, ya. Terus, kemudian tetap menjaga jarak, ya. Memastikan kalau ventilasi udara itu yang berada di rumah kita, tempat kerja kita, tempat anak-anak kita beraktifitas itu memiliki ventilasi indoor atau dalam ruangan yang yang baik, ya. Terus, kemudian tetap pakai masker hati-hati kalau batuk dengan pilek, ya. Minum air yang bersih, makanan harus sehat, makanan harus matang, ya. Terus, kemudian secara rutin membersihkan tempat-tempat yang sering dipegang. Jadi, contohnya gagang pintu, ya. Selalu disinfeksi ataupun selalu dibersihkan, ya. Dan kalau bisa, ya disarankan untuk tetap ada di rumah, ya. Kalau sakit, segera bawa ke rumah sakit. Jadi, secara kesimpulan, yang bisa saya share adalah hepatitis ini adalah penyakit yang masih dalam tahap studi. Belum diketahui pasti penyebabnya. Yang pasti A sampai E hepatitisnya tidak didapatkan. 21 April, 169, dan perbulan Mei sudah 650 kasus, ya. Bisa karena sarkop, bisa juga karena adenovirus atau penyebab yang lain, ya. Terus, kemudian, anak-anak yang paling sering terkena adalah di bawah 5 tahun. intinya adalah kita harus tetap waspada, jaga kebersihan diri, dan jangan tunggu gejala berat untuk di bawah anak-anak kita ataupun kita untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Saya rasa itu yang bisa saya share pada saat ini. Terima kasih, dokter. Ada nih, pertanyaan lagi nih, Kak Deton. Ini kan mirip-mirip ya antara hepatitis akut, terus COVID, bahkan sampai ke cancer hati. Maksudnya, prokesnya mirip-mirip, caranya juga mirip-mirip, isolasinya juga mirip-mirip. Tapi yang saya mau tanya, dok, ada nggak kemungkinan dia dari COVID, lalu kena hepatitis akut, lalu kena cancer hati? Ada nggak jalurnya kayak begitu, dok? Jadi pada dasarnya adalah cancer hati itu adalah suatu keadaan lanjutan daripada suatu hepatitis. Kita tenaga pasti mengerti itu. Dan lanjutan daripada gejala, daripada hepatitis itu yang menyebabkan terjadi suatu kanker hati. Dan itu biasanya namanya kearah kronis. Artinya keadaannya sudah lama. Sedangkan diagnosis daripada penyakit yang lagi ngetrend ini adalah hepatitis akut. Akut artinya baru dan cepat. Jadi untuk terjadinya suatu kanker hati memang untuk saat ini belum ada evidence-based-nya atau belum ada catatan ataupun ada bukti medis yang membuktikan kalau itu sampai ke kanker hati. Mungkin ke depannya bisa dibuktikan. Tapi yang ditakutkan malahan suatu keadaan akutnya. Jadi belum sampai kanker hati bisa-bisa pasiennya sudah meninggal. Itu yang kita jaga untuk keangkatan saat ini. Itu yang dipublikasi saat ini. Itu dong. Oke, baik. Terima kasih dok. Wah, luar biasa nih. Luar biasa banget. Penjelasan yang telah dibawakan. Nah, tapi ini dok masih ada beberapa kita nggak tahu nih mitos atau fakta. Ini karena saking viralnya saking heboh kasus ini jadi bermunculan lah beberapa mitos atau fakta. Opini-opini orang. Tapi ada lagi nih, satu lagi nih, kan, tadi kan dokter bilang bisa aja misalnya dari popok ya ada tinja dari popok terus dimakan hewan nih. Nah, lalu hewannya kita makan dok. Kita mungkin kenal nggak dok ya? Kira-kiranya dok. Iya, iya, iya. Ini pertanyaan yang bagus. Untuk saat ini memang belum banyak studi yang membuktikan kalau memang ini penularannya kayak COVID yang dulu dicurigai pada akron memakai dan virusnya itu menyebabkan suatu gejala daripada COVID. Nah, untuk saat ini penelitiannya belum ada yang membuktikan. Secara medis saya belum bisa memberikan suatu konklusi. Jadi, cara penularan sebenarnya masih dipikirkan adalah cara penularan mirip dengan penularan hepatitis A. Nah, hepatitis A itu adalah fekooral. Jadi, kotoran yang terkontaminasi entah itu di makanan ataupun di apa yang kita konsumsi yang masuk ke mulut anak-anak kita atau mulut kita virus itulah yang masuk ke dalam tubuh. Bukan karena daging daripada hewan yang kita makan. Jadi, konklusinya saya belum bisa kasih sampai ke masalah hewan yang tadi. Sebenarnya sih biar aman jangan makan daging aja ya, dok ya. Biar aman, 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 ya. Itu pola hidup sehat ya. Amin. Ya, Kak. Oke, nah kita masuk nih dok ada antara mitos atau fakta nih. Oke, yang pertama dok, penyakit hepatitis akut ini merupakan penyakit keturunan. Nah, apakah mitos atau fakta? Fakta. Aku mitos. Ya, kayaknya mitos deh. Mitos ya. Dokter, dokter Jolai jelaskan dokter. Apa dokter, apa nih dokter? Iya. Oke, kalau penyakit daripada hepatitis akut misterius ini itu adalah mitos kalau itu penyakit keturunan. Karena tidak ada hubungan dengan bayi yang baru lahir yang meninggal karena hepatitis akut. Dan sampai saat ini tidak ada bukti evidence-based ataupun bukti secara medis yang membuktikan kalau itu berhubungan dengan keturunan. Oke. Jadi dia itu adalah suatu infeksi yang didapatkan. Jadi didapatkan pada saat sudah dalam menjalani kehidupan daripada seorang anak atau penerita itu sendiri. Jadi tidak ada hubungan antara keturunan dengan hepatitis akut yang misterius ini. Jadi itu mitos. Oke. Oke. Aku sekarang nikah nih. Oke. Yang tadi pertanyaan awal banget nih. Nah, apa tuh? Apakah ada hubungan berenang terkena dengan penyakit hepatitis akut ini? Kalau kata ibu-ibu yang di sekolah fakta. Nah, kata Kak Dito gimana? Kak Dito gimana? Kak Dito. Gue gak tau ya? Iya, gimana dokter? Oke, ini ini agak-agak saya gak bisa ngubilang ini mitos atau fakta. Berarti bener ya? Karena secara dua-duanya bisa bener dua-duanya bisa salah. Karena sampai saat ini jujur saja kita kalau dokter semuanya pakai evidence base. Kita menggunakan bukti yang sudah menggugtikan kalau itu begitu. Saat ini untuk penelitian itu memang belum ada dan mungkin belum sempat dipublish ya. Tapi kalau cara penularannya feko oral karena itu saya bilang pencegahan adalah yang utama. karena apa? Kita gak tau contohnya ya. Syukur kalau kolamnya bersih. Tapi kalau contohnya ada orang yang habis ee nih mungkin ini kan ceritanya feko oral ya. Terus kemudian gak cebukan baik-baik terus kemudian di berenang gitu kan. Kita gak tau kalau kuman atau virusnya itu terkontaminasi di air kolam dan tanpa disengaja anak pada saat berenang sedikit kelelep gitu terus kemudian ketelan airnya. Kita gak tau. gitu. Tapi ini bisa dibuktikan secara medis. Belum bisa dibuktikan secara medis. Jadi yang pasti adalah saya masih bilang dua-duanya bisa benar dua-duanya bisa salah. Tapi untuk penularan sampai saat ini masih dalam tahap penelitian. Jadi untuk keadaan seperti itu ya yang pasti ya kalaupun berenang ya kita pintar-pintar ya namanya kalau kita ngeliat rami ya it is better gak usah lah cari tempat yang agak sepi ya gitu ya. ataupun kalau contohnya kita udah mengetahui faktor resikonya ya bisa pertimbangkan hal yang lain. Jadi mungkin itu yang bisa saya kasih tau. Saya belum bisa jawab ya itu mitos atau patah. paling aman mungkin bikin kolom berenang sendiri di belakang rumah kali ya. Itu urusan gantung dengan mengikuti protokol ya. Nah dok ini satu yang terakhir nih dok sebelum waktu kita habis ini banyak juga nih yang yang bertanya-tanya beropini tentang hal ini. Vaksin covid menyebabkan hepatitis akut. Wah vaksin covid menyebabkan hepatitis akut. Jadi takut ya anak-anak ya untuk vaksin. Itu satu fakta ya ini. Aku mitos. Biar berbeda fakta aja lah. Biar dokter bingung mau jawab apa ya. Jawabannya ini kalau berdasarkan apa yang dipublish berdasarkan apa yang terjadi adalah itu adalah mitos. Karena apa? Untuk penelitian yang terekspos ataupun yang sudah dipublicate itu adalah penelitian ada seorang tua yang berusia lima puluhan tahun dia mendapatkan vaksin covid dan kemudian dia mengalami suatu gejala peradangan hepatitis. Tapi itu bukan merupakan suatu gejala peradangan untuk hepatitis akut. Sudah terbukti. Jadi WHO sendiri menolak secara mentah-mentah kalau itu merupakan suatu hubungan antara vaksin covid dan juga kejadian daripada hepatitis akut. Sehingga itu saya katakan adalah mitos. Dan yang kedua adalah secara fakta adalah untuk kejadian terjadinya hepatitis akut pada anak itu terjadi pada anak-anak sebagian besar pada anak berusia di bawah lima tahun. Jadi kalau yang kita ketahui semuanya vaksin covid itu diberikan pada anak yang sudah di atas usia lima tahun. Jadi tidak ada hubungan antara pemberian vaksin covid dengan terjadinya suatu hepatitis akut yang misterius. Jadi jawabannya adalah mitos. Oke sudah terjawab ya. Jadi jangan takut untuk memberikan anaknya vaksin. Karena itu aman ya. Tidak akan ada hubungannya dengan hepatitis akut. Oke dok sayang sekali ini waktu kita sangat terbatas sekali. Mungkin dokter mau kasih very short closing statement tentang topik kita saat ini. Ya oke terima kasih. Jadi sebagai closing statement yang pertama adalah jangan panik. gitu dulu. Jadi tidak usah panik. Tidak usah kayak orang ketakutan karena ada penyakit baru. Tenang aja. Tapi tetap berhati-hati. Jangan panik tapi berhati-hati. Tetap kita harus menyadari penyakit ini sampai saat ini dibuktikan hanya pada anak-anak berusia di bawah 16 tahun. Jadi untuk semua anggota keluarga kita apabila punya gejala jangan tunggu gejalanya memberat. Karena saya sempat singgung tadi ada fase yang non-ikterik fase ikterik dan fase pulminan. Apabila sudah mencapai ke fase ikterik ataupun pulminan itu sudah susah sekali untuk dikejar untuk memperbaiki keadaannya mengembalikan ke keadaan yang baik. Jadi masih dalam fase-fase awal apabila ada gejala segera dibawa ke pusat kesehatan atau dibawa ke dokter. Dan lakukanlah protokol kesehatan yang baik rajin mencuci tangan tetap pakai masker tetap gagalah kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh kita dan keluarga kita sehari-hari. Oke, itu saja saya rasa sudah cukup. Oke, baik, wah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih dokter Gerard untuk waktu dan pelayanannya. Kiranya Tuhan dapat memberkati dalam tugas dan pelayanannya. Terima kasih. Berkati. Oke, kita masih akan membahas kesehatan lainnya, tapi untuk kali ini ya waktulah yang memisahkan kita. kan kan? Enggak mungkin ya. Terus-teruskan. karena kita akan masih ketemu di episode-episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Rugi kalau datang enggak yang nanti. Betul banget. Mendingan enggak datang hari ini. Ya kan? Lebih baik ya. Enggak datang hari ini, tapi harus datang untuk episode berikutnya. Tapi jangan lupa untuk terus menyaksikan semua episode dan program-program Total Health. Dan jangan lupa untuk pinjem jempolnya, lalu untuk subscribe YouTube channel Total Health dan nyalakan loncengnya supaya kalau ada notif-notif baru dari Total Health, Anda akan mendapatkannya dan di sana akan ada pembahasan kesehatan lainnya juga. Benar banget. Dan kami ingatkan juga bahwa kami memiliki media Instagram, Facebook, dan media sosial yang lainnya juga call center. Mungkin kalau bisa mau menghubungi ataupun punya pertanyaan tentang pembahasan-pembahasan yang ada, bisa untuk ditanyakan melalui sosial media ataupun call center yang ada. Dan kalau pemirsa atau semua yang menyaksikan memiliki request topik nih yang mau dibahas tentang apa, bisa langsung tuliskan juga di kolom komentar ataupun bisa menghubungi di call center yang ada. Oke, akhir kata sampai jumpa di episode berikutnya Total Health Hidup Sehat Pilihan Anda dan jangan lupa tetap saksikan terus Hope Channel Indonesia televisi yang mengubah hidup Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!